Intro Shalom, saudara-saudari terkasih mari kita satukan hati dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan Ya Bapak yang maaf pengasih, kiranya engkau mengumpulkan konsentrasi hati dan pikiran kami Supaya dimana kami sebentar akan mendengarkan firmanmu, kami mampu untuk memahami dan kami juga mampu untuk melaksanakannya Berfirmanlah engkau, kami telah siap mendengarkan, amin Sapan firman Tuhan bagi kita Senin tanggal 2 Desember 2024 Tertulis dalam kitab Markus pasal 13, ayat 13 Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat Demikian firman Tuhan Saudara-saudariku sebaik apapun manusia di muka bumi ini, pasti ada yang membencinya Sejahat apapun manusia di muka bumi ini, itu pun ada yang menyukainya Artinya kita tidak bisa paksakan orang lain untuk menyukai kita Tidak juga kita bisa untuk melarang orang lain untuk membenci kita Sudah suatu aksioma dalam kehidupan ini ada yang suka, ada yang tidak suka Ada likers, ada juga yang haters Namun dalam teks kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Kalau kita dibenci orang lain karena kita mempertahankan iman kita, maka kita jangan surut Kalaupun kita dibenci orang lain karena kita melakukan kebenaran, jangan surut Walaupun kita mengalami banyak tantangan dan risiko, diingatkan oleh firman ini bahwa Jangan pernah kita kendor untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita Sebab dikatakan di sini, hanya orang yang bertahan sampai akhirnya saja Sampai kesudahannya saja, sampai ke garis finish saja yang akan memperoleh upah yaitu keselamatan Kita tentunya berpikir bahwa kita tidak penting hanya untuk memikirkan soal surgawi saja Tapi kita juga ingin mendapatkan sukacita keselamatan di dunia ini Itu pun akan kita peroleh Kalau kita berbuat jujur, kita berbuat yang benar, maka hati kita akan merasa selamat Kita akan merasa damai kemanapun kita melangkah Maka biarlah kita melakukan hal yang terbaik dalam satu hari ini Supaya kita tidak merasa khawatir untuk menerima risiko dari apa yang sudah kita perbuat Saudara-saudariku ada suatu hajatan besar juga dimulai pada hari ini Khususnya untuk gereja HKBP Gereja HKBP mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 8 Desember Akan melaksanakan sinode godang di Sipoholon Dan kita sama-sama berdoa supaya sinode godang yang agendanya adalah periodisasi Pergantian dari pimpinan HKBP mulai dari Eforus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia Dan 32 proses akan dilaksanakan dalam jadwal yang sudah ditentukan dalam rentang waktu sinode godang ini Kita berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada hal-hal yang tidak kita sukai Yang tidak kita inginkan terjadi dalam sinode godang ini Tapi biarlah kita sama-sama berdoa supaya hasil yang terbaik itulah yang nantinya Tuhan berikan Untuk gereja kita HKBP Kita semua berdoa untuk kelangsungan dan kesuksesan dari sinode godang ini Tuhan memberkati aktivitas kita pribadi lepas pribadi Aktivitas keluarga kita dan aktivitas gerejanya Amin, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau ingatkan kami supaya kami boleh tetap kuat dalam menjalani hal-hal yang seturut dengan kehendakmu Walaupun resiko dibenci oleh orang lain Tidak disukai, bahkan mungkin disakiti Akan kami alami Tapi bersama dengan engkau kami yakin Kami akan bertahan sampai akhir Dan keselamatan akan kau berikan bagi kami Baik di muka bumi ini dan juga di sorga kekal nantinya Kami juga berdoa secara khusus untuk perhelatan besar di HKBP Yaitu mulai dari tanggal 2 sampai 8 Desember dilaksanakan sinode godang di Sipoholon Biarlah engkau ya Bapak yang mengurapi setiap sinodisten dan siapapun yang ambil bagian Supaya apapun nantinya yang menjadi hasil dari sinode godang itu Semata-mata untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan untuk aktivitas satu hari ini Dimanapun kami beraktivitas Sekiranya engkau menyertai dan memberkati kami Dalam Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia ala Bapak Serta persekutuan dengan roh kudus Sekiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton!